Intro Nasib naas dialami oleh Muhammad Ferdi Rifki Afifuddin, 18 tahun warga desa Bakalan, kecamatan Kapas, Kabupaten Buconegoro. Ia mengalami luka bacok di bagian kaki dan punggung setelah diserang oleh segerombolan orang tak dikenal pada Rabu pagi kemarin. Saat itu korban bersama dengan delapan temannya sedang melakukan giat berkeliling untuk membangunkan warga untuk sahur atau oklik di desa setempat. Sesampainya di lokasi kejadian dari arah perlawanan, datang segerombolan orang tak dikenal menaiki sepeda motor serta membawa senjata tajam. Mereka langsung menyerang korban bersama dengan teman-temannya. Setelah melukai korban, gerombolan orang tak dikenal ini langsung melarikan diri. Membangunkan sahur ini mas sama teman-teman gitu. Teman-teman itu dari arah selatan ke utara. Itu sebelum ada pertigaan desa Bucone itu kan pontan lampu. Ada lampu terus itu dari arah timur ada segerombolan anak diri jaket hitam. Sambil bawa senjata tajam, pakai masker semua, Pak. Terus pulau sama rentan-retan pulau itu dicungi sama itu, Pak. Diacungi senjata gitu ya, tajam gitu ya? Pakai tajam lintu, terus teman-teman saya itu lari, saya mendekat sendirinya. Nah ini langsung diserang gitu aja mas ya? Iya, saya di eksklusif di bawahnya. Pas masnya jatuh gitu ya? Iya. Langsung di bacok gitu ya mas? Iya. Lukanya di bagian apa mas ya? Di kaki ya sama di punggung. Itu jam berapa ya mas? Sekitar jam 1. Jam 1 kan. Nah itu yang nyerang itu ada berapa orang kira-kira mas? Sekitar 15. 15 orang? 15 orang. Nah setelah bacok itu langsung kabur atau gimana mas? Iya. Langsung kabur gitu ya? Iya. Sementara itu ibu korban saat ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Pihaknya berharap agar pelaku dapat segera ditangkap dan mendapatkan balasan yang setimpal. Sementara hingga saat ini korban masih dalam proses perawatan di instalasi gawa darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo Bujonekoro. Pihak keluarga sudah melaporkan ke pihak berwajib kepolisian? Sudah. Sudah ke Polres terus beralir lagi ke Polsek. Polsek Kapas. Sementara saat ini sudah ada titik terang atau belum? Untuk pelakunya? Belum ada ya? Belum. Harapnya sendiri untuk keluarga gimana? Ya, pelakunya itu ya segera tertangkap dan dikasih imbalan atas kebuatannya itu ya. Terus untuk anak saya semoga cepat sembuh aja. Belum diketahui penyebab dan motif pembacokan ini. Samsul Alim, JTV, Bujonekoro.